Berikut ini cara mengatasi masalah kamera gagal pada HP Samsung Jadi untuk kalian pengguna Samsung, lakukan beberapa cara berikut Kalau pas kalian buka kamera ini, ada notif gagal Pertama, mungkin aplikasi kameranya itu crash Jadi kalau HP Samsung yang lama tidak dimatikan, memang beberapa fiturnya menjadi error Jadi untuk itu, silakan tekan lama tombol powernya Kalian pilih yang ini, daya mati Lalu kalian hidupkan ulang Lalu kalian coba kameranya Kemudian kalau tidak berhasil, kalian buka kameranya, reset pengaturannya seperti ini Pilih ikon yang ada di sudut kiri atas itu Icon gear Di bawah sekali itu ada reset pengaturan yang ini Nah, silakan kalian pilih reset Maka semua pengaturan kameranya akan kembali ke awal Kemudian kalian coba kameranya apakah berhasil atau tidak Kemudian kalau tidak berhasil, kalian hapus saja yang namanya Data dari aplikasi kameranya Dengan cara tekan lama Kemudian kalian pilih ikon E yang ini Atau nama lainnya itu Info aplikasi Pilih yang ini Kemudian cari menu yang ini Penyimpanan kalian pilih Nah, yang ini ada hapus data Kalian pilih ok saja Untuk kalian yang ingin nama resetnya Ini ada notif Seluruh data pada aplikasi ini akan dihapus secara permanen Ini mencakup semua file pengaturan akun basis data Perlukan ketahui ini bukan menghapus data yang ada di ponsel kita Cuma mereset saja Mereset datanya Nanti kalau dibuka itu seperti kita baru beli HP Nah, seperti ini Coba kalian cek apakah bisa atau tidak Kalau masih tidak bisa mungkin modul kameranya yang rusak Kalau modul kamera yang rusak itu harus diservice atau diganti di counter Atau pusat servicenya Kalau kalian masih ada garansi silahkan diklaim misalnya Cara mengecek sebuah kamera itu Modul kameranya masih berfungsi atau tidak disini Buka telpon ketik bintang pagar kosong bintang pagar Nanti kalian bisa cek Kalau ini mengecek kamera Belakang yang ini Mega cam Nah, kalau disini berfungsi Kemudian di kameranya tidak berfungsi Itu kesalahan pada kamera bawaannya Kemudian untuk kamera depan yang ini Namanya front cam Kalian pilih saja Jadi kalau kameranya berfungsi Di bagian ini Berarti kesalahan pada aplikasi bawaannya ini Untuk itu kalian bisa coba pada kamera whatsapp Kemudian pada kamera instagram Apakah error juga Kalau error mungkin itu Kesalahan pada modul kameranya Itu harus dicek di counter Atau pusat servicenya dari samsung Itu saja caranya Silahkan kalian coba Semoga bermanfaat Terima kasih